Profesi dari orang tua pembunuh mahasiswa UI AAB kini terkuat. AAB rupanya berasal dari keluarga yang berkecukupan dengan pekerjaan orang tuanya yang ternyata tak sembarangan. Meski begitu, ia tetap tega menghabisi nyawa juniurnya karena iri dan terlilit utang sebesar puluhan juta rupiah. Hal ini diungkapkan oleh satu diantara teman kosan dari AAB bernama Akbar saat ditemui di kawasan kukusan BG Depok, Jawa Barat pada minggu 6 Agustus 2023. Sepengetahuan Akbar, AAB berasal dari keluarga yang berkecukupan. Bahkan diungkapnya jika ayah AAB merupakan seorang arsitek, sementara tak dijelaskan apa profesi dari ibunda pelaku. Meski begitu, Akbar kerap mendengar keluhan dari AAB yang bingung dan pusing untuk mencari uang. Namun ia menyebut rekan sekosanya itu hanya sebatas mengeluh saja tanpa meminta masukan. Selain itu, menurut Akbar, terdapat perubahan perilaku AAB sejak 20 bulan terakhir. Pelaku pemenuhan junior itu lebih banyak diam dari biasanya. Bahkan, masalah utang itu juga berdampak pada kegiatan akademisnya yang menurutnya beberapa waktu belagangan ini menurun. Sementara soal kripto, Akbar dan teman-temannya tidak pernah menanyakan secara detail. Ia bahkan baru mengetahui dari penjelasan polisi bahwa AAB memiliki utang sampai 80 juta rupiah dari kripto. Alasan itulah yang membuat AAB nekat menghabisi nyawa juniurnya MMZ. Sama sih, sama kayak yang dijelaskan sama dia juga. Dia bilang dia sudah pernah minta ke orang tua, juga dia kelama-kelamaan gitu kayak gak enak lah mau minta sama orang tuanya terus. Jadi dia mikir untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, tapi cara-caranya itu gak pernah dijelaskan ke kita. Jadi percinta gak sih orang tua backgroundnya apakah masalah arsitek ya? Betul, yang saya tahu juga itu sebatas arsitek doang sih. Tapi tidak lebih dari itu. Enggak ada. Ini enak kalau minta. Enggak, ada asoda. Sudah semua. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.